Halo, para pecinta battle through the heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih keber-berapa tua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan? Goelah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang berbincang-bincang bersama dengan Jian Xiangyang Jian Xiangyang pada saat ini masih sama seperti sebelumnya dengan ekspresi dingin dan memang ia sosok yang seperti itu Jian Xiangyang pada saat ini segera berkata bahwa kekuatan fisik Xiaoyan hampir tidak bisa menandingi langkah kedua keabadian Oleh karena itu, jika Xiaoyan menghadapi langkah kedua keabadian yang lebih kuat, Xiaoyan benar-benar akan kewalahan di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapaknya karena Xiaoyan juga menyadari hal tersebut Xiaoyan pun lanjut menanggukkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Jian Xiangyang Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal kekuatan fisik ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jian Xiangyang pada saat ini menganggukkan kelapaknya Sosoknya pada saat ini masih sedikit bingung dengan yang manakah wujud asli Xiaoyan dan yang manakah tiruan Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah tubuh keabadian itu adalah wujud asli Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan menjelaskan bahwa tubuh keabadian ini adalah klon Xiaoyan Jian Xiangyang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut Sosoknya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini sangat pemasaran bagaimana cara Xiaoyan bisa mendapatkan tubuh keabadian yang begitu kuat Selain itu memang benar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan masih ada banyak ruang untuk perbaikan tubuh fisik itu Berbicara mengenai hal ini ada banyak peluang dan kekayaan di dunia Zuan Yin Dan jika Xiaoyan ingin meningkatkan fondasi orijin ki miliknya Ada beberapa tempat yang bisa Xiaoyan coba untuk didatangi Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jian Xiangyang Sementara itu Jian Xiangyang pada saat ini lanjut menjelaskan tetapi sebelum itu Ia pada saat ini ingin berkata bahwa ia merasa aura dari klon milik Xiaoyan ini agak familiar Sepertinya Jian Xiangyang pernah melihatnya di suatu tempat Xiaoyan memandang ke arah Jian Xiangyang yang matanya pada saat ini mengungkapkan sebuah pemikiran Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Xiaoyan benar-benar tidak memiliki informasi mengenai metode kultivasi dari klon dewa asli Xiaoyan hanya tahu cara menyerap kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatannya Sementara itu klon dewa asli berasal tidak hanya memperhatikan tubuh yang kuat selama hidupnya Mereka pasti memiliki banyak gerakan kuat Tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan apapun dari sisa jiwa klon dewa asli atau klon jimi Ingatan dari sisa jiwa klon dewa asli telah rusak parah dan tidak ada cara spesifik bagi Xiaoyan untuk mengetahui informasi ini Oleh karena itu akan menjadi kabar baik bagi Xiaoyan jika ada seseorang yang mengenalinya Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah Jian Xiangyang dengan penuh pengharapan Xiaoyan mungkin akan bisa meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli ke level lain Sementara itu Jian Xiangyang pada akhirnya kembali tersadar dan kembali berkata kepada Xiaoyan Jian Xiangyang menjelaskan bahwa ia ingat ia seharusnya melihatnya pada saat itu di jurang maut Tempat ini adalah salah satu area terlarang yang berada di alam Xuanyin Jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan absolut maka Xiaoyan jangan berani-berani untuk menerobos ke sana Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah orang-orang yang dilihat oleh senior sama dengan klon milik Xiaoyan Jian Xiangyang pada akhirnya menatap ke arah klon dewa asli dengan hati-hati dan matanya sedikit mengembun Jian Xiangyang pada saat ini tampak sedikit tidak yakin Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa hal ini sudah lama sekali berlalu Orang yang ia lihat sedang terkepung pada saat itu dan ia sama seperti klon milik Xiaoyan Ia tidak memiliki sumber fluktuasi energi apapun pada tubuhnya Tinjunya yang biasa mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat Jian Xiangyang melihatnya membunuh lebih dari 10 orang hanya dengan satu kali pukulan Tetapi meskipun begitu Jian Xiangyang tidak yakin apakah klon milik Xiaoyan berasal dari klan yang sama Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Jian Xiangyang Xiaoyan pun lanjut bertanya seberapa jauhkah jurang mau dari sini Jian Xiangyang pun mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiaoyan berencana untuk pergi Xiaoyan menganggukkan kelapanya dengan mata yang pada saat ini dipenuhi dengan tekat Jian Xiangyang pada akhirnya segera berkata bahwa tempat tersebut memang tidak jauh Setidaknya tempat ini bisa dicapai dalam waktu 3 tahun dari bintang Xiaoyan Ada banyak penjahat di sana dan bahkan orang-orang dari istana pemburu dewa tidak akan masuk ke tempat tersebut dengan gegabah Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin pergi ke sana maka Xiaoyan sebaiknya harus bersiap secara mental Xiaoyan juga harus berhati-hati dan pergi sendiri ke jurang maut Berita mengenai kemunculan Permaisuri telah tersebar dan istana pemburu dewa tidak akan pernah menyerah Hanya mereka yang berada di sini yang akan bisa menjaga keamanan dari Permaisuri Bersamaan dengan perkataan tersebut yang terlontar pada saat ini Permaisuri segera melangkah keluar Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan lembut ketika berkata bahwa ia akan mengikuti Xiaoyan Jian Siang Yang segera memandang ke arah Permaisuri dengan sungguh-sungguh dan berbicara dengan serius Jian Siang Yang berkata bahwa Permaisuri tidak bisa pergi Zuci pasti akan mengirim orang-orang kuat dan hal tersebut benar-benar akan merepotkan Semua orang seketika maju dan mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jian Siang Yang Sementara itu Permaisuri pada saat ini tersenyum dengan masih menantap ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini terdiam memikirkan apakah alasan Permaisuri rela melakukan hal ini Sementara itu di sisi lain Yu Chan pada saat ini segera berkata bahwa Permaisuri mengatakan orang ini adalah reinkarnasi dari yang mulia Selain itu Permaisuri juga berkata bahwa jika ia ingin meningkatkan kekuatannya maka ia harus pergi sendiri Tidak ada orang-orang dari istana pemburu dewa di jurang maut dan dengan kekuatannya seharusnya ia mampu mengatasi kesulitan di sana Jian Siang Yang juga menganggukkan kelapaknya dan segera menambahkan Sosoknya berkata bahwa jika Xiaoyan bisa keluar dari jurang sendirian Kekuatannya pasti akan meningkat pesat pada saat itu Justru jika ada terlalu banyak bantuan pada saat ini mungkin hal tersebut bukanlah hal yang baik Semua orang pada saat ini berusaha untuk menjujuk Permaisuri sementara Permaisuri hanya terdiam menatap Xiaoyan Tampaknya Permaisuri pada saat ini hanya menunggu jawaban Xiaoyan dan hanya akan mendengarkan perkataan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memainkan peran menjadi yang mulia Xiaoyan akhirnya menghala nafas dan berkata agar Yuan Er pada saat ini jangan pergi Menurut Xiaoyan apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran Xiaoyan juga butuh pengalaman dan krisis untuk bisa berkembang Oleh karena itu Xiaoyan bisa melakukan hal ini sendiri Permaisuri pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kelapaknya dengan lembut Permaisuri tampak seperti kucing jinak dan menuruti apapun yang dikatakan oleh Xiaoyan Permaisuri pada akhirnya segera berkata jika Xiaoyan siap maka Permaisuri akan membawa Xiaoyan ke istana pemburu dewa dan menghabisi mereka semua Xiaoyan sedikit terkejut mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Permaisuri Namun sesaat kemudian sebuah senyum pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan Semua orang juga pada saat ini menghelak nafas lega karena Permaisuri tidak pergi Sementara itu Jian Xiang Yang pada saat ini segera mengeluarkan selit batu giyok dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Jian Xiang Yang menjelaskan bahwa ini adalah arah ke wilayah kutub yurang maut Sebelum itu Jian Xiang Yang harus mengingatkan Xiaoyan bahwa setelah memasuki jurang maut Sebaiknya Xiaoyan mengurus urusannya sendiri dan jangan percaya kepada siapapun Xiaoyan pun mengambil selit batu giyok dan mengangguk dengan berat Xiaoyan pun lanjut mengucapkan terima kasih kepada semuanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan pergi terlebih dahulu ke jurang maut untuk melihat-lihat Xiaoyan pun menanggukkan tangannya kepada semua orang dan sebelum Xiaoyan hendak pergi Permaisuri pada saat ini memerintahkan Xiaoyan untuk menunggu Sosoknya lanjut berkata bahwa gelinci Bing Yun pada saat ini akan pergi bersama dengan Xiaoyan Xiaoyan dengan begitu maka permaisuri akan merasa lebih nyaman Gelinci Bing Yun pada saat ini menggelengkan kelapanya dengan panik dan mencoba yang terbaik untuk menolak Sementara itu Xiaoyan menatap ke arah gelinci Bing Yun yang terlihat enggan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya dan Xiaoyan menyadari bahwa gelinci Bing Yun pada saat ini ingin menolak Xiaoyan pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ada baiknya membawa seseorang yang mengetahui jalan Menanggapi hal tersebut permaisuri pada saat ini tersenyum dan berkata agar gelinci Bing Yun bersikap baik Gelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam dan mau tidak mau segera mengikuti permintaan dari permaisuri Gelinci Bing Yun pada akhirnya segera merubah sosoknya menjadi wujud yang besar Mereka pada akhirnya segera bergegas meninggalkan semua orang Sementara itu tidak lama setelah Xiaoyan meninggalkan bintang Xiaoyu Beralih ke tempat yang merupakan markas dari istana dewa pemburu Ada ratusan binatang terbang yang pada saat ini berkumpul di cahaya bintang Di antara bintang-bintang ini ada satu bintang yang paling kecil tetapi bintang tersebut bersinar dengan cemerlang Sekilas orang yang melihat bintang tersebut akan bisa mengetahui bahwa bintang ini luar binasa Jauh di kedalaman bintang pada saat ini ada sesosok yang terlihat duduk bersila Sosoknya menutup mata rapat-rapat dan berbicara dengan lembut ketika bertanya apakah orang tersebut sudah meninggalkan bintang Xiaoyu Seorang pria setengah berlutut di hadapannya segera menjawab bahwa itu memang benar Pria yang masih memejamkan matanya seketika kembali bertanya kemanakah orang ini akan pergi Putusan yang bernama Gusian pada saat ini segera berkata bahwa jika melihat arahnya seharusnya ia akan menuju ke jurang maut Dengan masih memejamkan matanya dan wajah yang tampak tenang sosoknya menggumamkan nama jurang maut Sosok ini lanjut berkata bahwa permaisuri telah bangkit kembali karena orang ini Tetapi apakah mereka sudah mengetahui identitas dari orang ini? Pria yang bernama Gusian pun segera berkata bahwa dua pemburu dewa telah mati di tangan orang ini Selain itu juga telah muncul kabar bahwa ia baru saja datang di tempat ini dari dunia sensi Pria yang memejamkan mata tiba-tiba mengerutkan kening ketika mendengar hal ini sebelum akhirnya perlahan membuka matanya Wajah pria ini terlihat tampan dengan mengenakan jubah yang indah dan rambut panjang mencapai pinggang Jika Xiaoyan berada di sini Xiaoyan mungkin akan terjengang begitu melihat wajah ini Wajah ini benar-benar persis sama dengan Xiaoyan dan yang membedakan hanyalah pakaian serta gaya rambut Fitur wajah keduanya jika digandengkan benar-benar persis sama Pria ini tidak lain dan tidak bukan adalah tuan dari istana pemburu dewa yang bernama Zuchi Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa orang ini telah membunuh dua makhluk tingkat keabadian Jika begitu permasalahannya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang ini Putusan pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada satupun pemburu dewa yang selamat bertempur melawan orang ini Keduanya benar-benar telah mokat dan belum ada kabar yang bisa dipastikan Zuchi pada saat ini segera mengangkat alisnya ketika bertanya apakah benar-benar tidak ada yang selamat Tampaknya metode orang ini sangat kejam dan mereka harus mengirimkan seseorang untuk segera menangkapnya Gilatan kemarahan pada saat ini seketika melonjak di mata Zuchi Aura yang kuat juga pada saat ini menyebar darinya mengakibatkan sosok yang setengah berlutut seketika terpental Dadanya terasa sesak dan bahkan seteguk darah pada saat ini segera terciprat Sosoknya dengan cepat menstabilkan tubuh dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya bergegas pergi Ada tatapan rumit di mata pria tersebut ketika ia bergumam bahwa orang ini dari dunia sensi Jika permaisuri benar-benar bangkit karena orang ini, mungkinkah iya? Ketika berbicara di tahap ini, pria tersebut kembali melonjakan aura kuat dari tubuhnya Namun setelah beberapa saat, aura kuat ini perlahan menghilang dengan paksa Zuchi pun menggertakkan giginya dengan amarah yang pada saat ini terlihat melonjak di wajahnya Zuchi pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Ia selalu berhenti di sini dan ia bisa merasakan adanya sesuatu kekuatan yang menahannya Ia benar-benar ingin tahu apakah yang mencegahnya untuk menerobos Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sesosok wanita segera muncul dari belakang Zuchi Sosok ini terlihat menawan dengan rambut berwarna merah Fitur wajahnya sangat indah dan tubuhnya benar-benar terlihat mon Wanita yang baru saja muncul segera berkata bahwa permaisuri telah pulih Dan apakah Zuchi akan menghadapinya Zuchi pada saat ini sedikit menoleh ke samping dan berkata bahwa ada formasi besar di bintang Xiaoyu Tidak mudah untuk mereka menerobos formasi besar ini Terlebih lagi monster-monster tua itu juga ada di bintang Xiaoyu dan melindungi permaisuri Orang-orang ini harus ditangani agar mereka memiliki kesempatan untuk menghabisi permaisuri Melihat Zuchi yang pada saat ini tampak serius Wanita itu pun seketika bertanya apa rencana Zuchi Zuchi pada saat ini sedikit tersenyum menatap ke arah wanita yang semakin mendekat Jika diperhatikan wajah ini setidaknya 80% mirip dengan wajah Xiaoyi Lin Bodi-bodinya juga benar-benar mirip dengan Xiaoyi Lin Jika Xiaoyan melihat hal ini mungkin Xiaoyan akan terengangak dan benar-benar tercengang Sementara itu di sisi lain Zuchi pada saat ini segera berkata bahwa Mereka harus mengumpulkan semua prajurit tingkat keabadian dari istana pemburu dewa Tarik semua orang-orang kuat dan jika semuanya telah berkumpul Maka barulah Zuchi akan segera memberikan perintah Mereka harus menyusun rencana dengan baik karena orang-orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi Terlebih lagi orang yang baru saja muncul ini juga merupakan orang yang aneh Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang telah melakukan perjalanan selama setahun Xiaoyan yang sedang duduk bersilak dengan mata terpejam pada saat ini perlahan membuka matanya Ada sebuah bintang besar yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun menatap ke arah bintang yang memseponak dan bertanya kepada Kelinci Bing Yun apakah nama bintang ini Kelinci Bing Yun terus melesat dengan cepat dan sepertinya ia tidak berniat untuk menjawab pertanyaan Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan menghala nafas panjang Xiaoyan lanjut berkata apakah Xiaoyan telah berbuat salah kepadanya Jika begitu permasalahannya bagaimana jika Kelinci Bing Yun kembali Xiaoyan bisa pergi ke jurang maut sendirian dan hal tersebut bukanlah permasalahan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun pada saat ini sedikit gemetar Sosoknya teringat permaisuri dan ia pada saat ini benar-benar merasa takut Kelinci Bing Yun pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah bintang besar tiangan Xiaoyan tersenyum mendengar hal ini Tetapi Xiaoyan yakin Kelinci Bing Yun pada saat ini pasti mengutuk di dalam hatinya Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut Xiaoyan segera kembali bertanya kepada Kelinci Bing Yun apakah ada yang menyenangkan di bintang tu pertiangan ini Kelinci Bing Yun berkata dengan marah bahwa tidak ada yang istimewa dari bintang tersebut Tempat ini membosankan dan itu hanyalah sebuah bintang yang rusak Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bukankah itu menarik Jika begitu permasalahannya mengapa mereka pada saat ini tidak mencoba untuk pergi dan melihat-lihat Kelinci Bing Yun lanjut berkata bahwa waktu mereka hampir habis Bintang ini benar-benar tidak ada artinya lagi dan mereka harus bergegas Setelah selesai berbicara Kelinci Bing Yun pada saat ini tidak mendengar jawaban Xiaoyan sama sekali Kelinci Bing Yun pun memutuskan untuk berbalik dan ternyata sosok Xiaoyan telah melesat pergi Kelinci Bing Yun pada akhirnya berhenti dan api di dalam hatinya pada saat ini seperti gunung berapi yang akan meletus Kelinci Bing Yun pada saat ini mengucapkan sumpah serapah sebelum akhirnya melesat mengikuti Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah sampai di permukaan bintang Xiaoyan memandangi bintang yang tampak terlihat megah dan indah Sesaat kemudian mata Xiaoyan menyipit karena terdengar suara siulan dari kejauhan Kelinci Bing Yun pada saat ini segera tiba di depan Xiaoyan dan berkata akhirnya Xiaoyan ketemu Kelinci Bing Yun pada saat ini tampak terlihat jemas setelah ditinggalkan oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun sesungguhnya tidak takut kepada Xiaoyan Tetapi Kelinci Bing Yun pada saat ini lebih memikirkan permaisuri Kelinci Bing Yun pada saat ini menggertakan giginya dan berkata kepada Xiaoyan dengan marah Sosoknya berkata bahwa ia telah mengatakan bahwa bintang ini membosankan Ia benar-benar tidak tahu apa yang Xiaoyan lakukan disini dan sebaiknya mereka segera pergi Mereka masih jauh dari jurang maut dan masih ada waktu untuk ditempu Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi Kelinci Bing Yun dan Xiaoyan segera menutup matanya Xiaoyan mengedarkan seluruh Origin Qi di tubuhnya untuk menstabilkan 40 juta fondasi Origin Qi Untuk menerobos ke tahap akhir dogat bintang 7 setidaknya dibutuhkan lautan bintang dengan bintang bertotal 54 juta Masih ada 11 juta yang tersisa dan Xiaoyan tampaknya memutuskan untuk mencukupi lautan bintangnya terlebih dahulu Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri dan menatap kekejauhan sebelum akhirnya berkata agar Kelinci Bing Yun jangan khawatir Mereka akan tetap disini untuk sementara waktu dan mereka akan bersenang-senang Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera melangkah melesat dengan cepat Kelinci Bing Yun tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti Xiaoyan dari belakang Sementara itu di tempat lain pada saat ini terlihat ada ratusan sosok yang tampak sedang memperebutkan sumber energi Mereka pada saat ini gontok-gontokkan setelah merasakan adanya sumber energi yang sangat kaya Kedua belah pihak pada saat ini sama sekali tidak ada yang mengalah Sebelum akhirnya mereka menyadari ada sesuatu yang salah Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya apakah ada yang merasa bahwa Origin Ki disini telah menghilang Semua orang pada akhirnya segera bereaksi dan mereka memang merasakan bahwa Origin Ki disini semakin melemah Mereka pun seketika mengalirkan pandangan mereka ke satu titik di atas gunung Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber energi di sekitar mengalir menuju ke arah gunung abadi Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata Sepertinya ada orang lain yang pada saat ini ingin mengambil keuntungan Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Dan tampaknya mereka memiliki satu tujuan Pada akhirnya lebih dari seratus orang pada saat ini segera bergegas menuju ke arah gunung abadi Dalam sekejap mata mereka pun sampai dan mereka pada saat ini menatap ke arah mata air spiritual Ada sesosok yang pada saat ini duduk bersila di dalam mata air spiritual Sosok inilah yang ternyata dengan panik menyerap sumber energi murni yang telah mereka perebutkan Sumber energi di tempat ini benar-benar diserap oleh sosok tersebut dengan cepat Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Xiaoyan yang berniat untuk meningkatkan kekuatannya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini seolah-olah tidak berdosa Salah seorang di antara seratus sosok pada saat ini segera berteriak bahwa Xiaoyan mencari kematian Ia adalah orang yang menemukannya terlebih dahulu tetapi Xiaoyan benar-benar telah merampoknya Xiaoyan benar-benar orang yang tidak tahu malu dan Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak bersalah sama sekali Semua orang pada saat ini menganggukkan gelapak mendengar sosok pria yang baru saja berbicara Mereka semua saling memandang sebelum akhirnya mereka melesat menuju ke arah Xiaoyan Begitu mereka berada sekitar 10 meter dari mata air spiritual Sosok mereka tiba-tiba terhenti dan terjatuh Sesaat kemudian mereka memuntahkan seteguk besar darah Nafas mereka juga tersengal-sengal dan bahkan mereka kesulitan untuk berdiri Semua orang pada saat ini terkejut menatap ke arah sosok Xiaoyan yang masih memejamkan mata Mereka langsung menyadari bahwa sosok yang berada di mata air spiritual ini bukanlah sosok yang binasa Pada saat ini semua orang juga bisa melihat bahwa sumber orijen ki yang kaya di sekitarnya secara bertahap menjadi semakin lemah Pada akhirnya semua energi ini benar-benar telah diserap dan sosok Xiaoyan seketika membuka matanya Tidak ada sosok yang berani melangkah maju mendekat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan berdiri dan memandang ke arah semua orang Sosok-sosok ini tanpa sadar pada saat ini mundur setelah ditatap oleh Xiaoyan Mereka semua bisa merasakan ancaman kematian yang kuat begitu Xiaoyan menatap ke arah mereka Namun bersamaan dengan jantung semua orang yang pada saat ini berdebar gencang Sosok yang berada di mata air pada saat ini mengambil langkah dan seketika menghilang Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini hanya bisa tertegun Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini menghala nafas Salah seorang di antara mereka pun segera berkata bahwa pria itu setidaknya adalah dogat bintang delapan Sementara itu setelah Xiaoyan menyerap orijin ki Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti dan terus bergegas Xiaoyan sepertinya mencari tempat dengan orijin ki yang kaya dan Xiaoyan perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya Xiaoyan telah menempati banyak tempat dan begitu Xiaoyan menempati tempat yang terakhir Xiaoyan yang sedang duduk bersilah sedikit mengerutkan kening dan bergumam Mungkinkah orang-orang dari istana pemburu dewa berada di sini Sesaat kemudian bayangan hitam seketika melesat melewati atas kelapa Xiaoyan Xiaoyan yang pada saat ini berada di sebuah lembah segera mengangkat kelapanya Xiaoyan bisa melihat adanya binatang terbang yang sangat familiar yang biasa digunakan oleh para pemburu dewa Begitu suara siulan memudar dan sosok-sosok ini menjauh Xiaoyan pada akhirnya berdiri dan Xiaoyan pada saat ini segera terangkat ke udara Xiaoyan bersiap untuk pergi ke tempat berikutnya tetapi segera terdengar teriakan seorang wanita Xiaoyan pun mengikuti arah sumber suara tersebut dan melihat bahwa binatang terbang telah berhenti di kejauhan Sosok yang sebelumnya mengendalikan binatang terbang pada saat ini terlihat sedang mengancam si wanita Sosok ini mencari keberadaan Xiaoyan sambil memegang potret Xiaoyan di sebuah gulungan Wanita itu pun segera menjelaskan bahwa ia telah melihat sosok ini sebelumnya Pada saat itu sosok yang mereka cari memang telah menyerap origin ki di tempat ini Si pria pada saat ini terus menggertak si wanita dengan penuh ancaman Sesaat kemudian si pria pada akhirnya melepaskan si wanita dan sosoknya segera kembali terbang ke langit Namun begitu mereka hendak meninggalkan tempat ini Tiba-tiba sesosok muncul di hadapan mereka dengan mengenakan jubah hitam dan pedang berat di belakang punggungnya Sosok ini persis sama dengan sosok yang berada di gulungan yang berada di tangan si pria Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan bertanya apakah mereka sedang mencari Xiaoyan Begitu selesai berbicara Xiaoyan menoleh ke arah si wanita yang dikenali oleh Xiaoyan Wanita ini persis sama dengan sosok wanita yang merupakan tentara bayaran yang pernah ditemui oleh Xiaoyan Xiaoyan lanjut melemparkan botol batu giyok yang berisi ramuan penyembuhan Xiaoyan juga lanjut berkata agar si wanita pada saat ini dengan cepat pergi Xiaoyan tahu bahwa ia hanya mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup Wanita itu pun segera bereaksi mendengar kata-kata Xiaoyan dan sosoknya segera menangkupkan tangannya Sebelum akhirnya bergegas pergi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah orang-orang dari istana pemburu dewa Di sisi lain sosok yang berada di atas binatang terbang pada saat ini segera memperhatikan Xiaoyan Sosoknya sedikit mengerutkan kening dan sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangkat gulungan di tangannya Si pria membandingkan Xiaoyan dengan gambar tersebut dengan hati-hati Pupil matanya seketika menyusut dan si pria bergumam Ternyata ini adalah orang yang mereka cari Sebelum akhirnya simplemente mengetahui